Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV Channel Agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda dalam dan luar negara Terima kasih Di petik dari Geratan Akbar Pelakon terkenal Putri Sara Liana tidak dapat menahan sebab Saat ditenangkan oleh usahawan dan aktor dari Indonesia Adi Arsel Ketika satu sesi siaran langsung di aplikasi TikTok Menerusi video yang dikongsi di ekaon Putri Sara dilihat menangis selepas teruk dikecam netizen di ruang komen Lantas Andi meminta Putri Sara untuk memaafkan segelintir netizen Tersebut Kamu maafkan mereka dahulu Maafkan semua Yang menghina kamu itu jadi pehala buat kamu Sudahlah maafkan sahaja mereka Teruslah tersenyum katanya Disebabkan hal tersebut Putri Sara kemudiannya menjadi semakin sebak Lalu menitiskan air mata di bahu Andi Pada masa yang sama Andi turut memohon jasa baik semua pihak Untuk berhenti mengecam Putri Sara Karena kini dia sedang berusaha untuk mendalami ilmu bisnes Jadi teman-teman semua terus tunjukkan sokongan yang baik buat Putri Sara Dia mencari rezeki yang halal dan berusaha untuk hidupnya Dia tidak meminta kepada orang atau melakukan perkara yang jahat Dia tidak menjual diri atau buat perkara tidak baik Dia berusaha mengembangkan lagi hidupnya Dia kerja daripada pagi sampai malam Padahal dia baru saja jadi usahawan Banyak hal yang masih belum dipahami Mungkin ada salahnya Tapi tolong maafkan katanya Kata Andi lagi Putri Sara sedang melakukan yang terbaik Demi kehidupan dan anak-anaknya Dia baru mengenal perjalanan hidup yang sangat sulit Dia sedang berusaha untuk bangkit Jadi dengan rendah hati Tolong jangan hina Dan buli Putri Sara Kalian juga mesti tidak suka Diperlakukan sebegitu Dia berjuang untuk hidup Dan anak-anaknya hidup sudah berat Jangan sulitkan lagi Akhirnya Terdahulu kemesraan antara Putri Sara dan Andi Bukan lagi rahsia dalam kalangan umum Namun Putri Sara sebelum ini menjelaskan Hubungan mereka tidak lebih daripada segedar teman Terima kasih telah menonton